Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan piramida penduduk Palembang pada tahun 2019. Piramida penduduk Palembang ini berupa piramida yang bersifat ekspantif karena pertumbuhan penduduknya yang cepat gara-gara tingkat kelahirannya yang tinggi dan kematiannya yang rendah. Nah, piramida ini didominasi oleh usia produktif kerja yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Sumber datanya diambil dari website Badan Pusat Statistik Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang piramida penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2015. Sebelumnya, saya ingin memberitahu pembagian usia menurut kelompok usia. Kelompok usia produktif merupakan penduduk kelompok usia 15 tahun sampai 64 tahun dan penduduk kelompok non-produktif yaitu 0 sampai 15 tahun dan di atas 64 tahun. Bisa disimpulkan dari piramida di atas, penduduk usia non-produktif atau 0 sampai 15 tahun lebih banyak daripada usia produktif dan piramida ini menunjukkan piramida ekspensif.